Beralih ke informasi sepak bola, Timnas Senior Indonesia terus mengembeleng diri jelang laga uji coba melawan Myanmar di antaraya Turki pada 25 November berdatang. Pelatih Sintayong meminta skuad Garuda memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar lini sehingga mampu tampil solid. Timnas Senior terus mengembeleng diri jelang laga uji coba melawan Myanmar di antaraya Turki 25 November mendatang. Koordinasi antar lini menjadi menu prioritas bagi Evan Dimas dan kawan-kawan. Di laga uji coba perdana melawan Afganistan, pelatih Sintayong mencermati pasukannya masih sering salah umpan dan lemah dalam komunikasi. Untuknya, Timnas kalah 0-1 meski menguasai jalannya pertandingan. Namun secara performating, pelatih asal Korea Selatan berusia 52 tahun tersebut mengaku puas dengan semangat juang sekuad Garuda. Selain passing, pemahaman taktikal masih harus dikenjot. Sintayong ingin anak asunya lebih fokus dan mengurangi kesalahan sekecil apapun. Secara mental, Sintayong optimistis karena Timnas selalu bermain ngotot hingga akhir laga. Ia berharap uji coba berikutnya melawan Myanmar pasukan merah putih tampil lebih solid dan konfiden. Setelah jumpa Myanmar 25 November, Timnas senior dijadwalkan tanding pemanasan menghadapi klub Turki Antalya Sport FC pada 28 November mendatang. Sampai jumpaonya di video selanjutnya. selamat menikmati